Intro Hai semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Katarina Johannes Channel Udah lama ya saya absen upload video Sebenernya kangen sih, explore pangan lokal, kemudian temuin resep baru dan share ke teman-teman So kali ini saya mau upload lagi dan pangan lokal yang saya pilih adalah pumpkin alias labu kuning Atau dengan nama ilminyanya cucur di Tamosapa, di daerah saya sering disebut Besi dan Kestela Menurut beberapa sumber bacaan, sejarahnya labu kuning ini berasal dari Meksiko kemudian menyebar ke benua Amerika Di Indonesia sendiri, labu kuning ini cukup populer dan menyebar hampir di seluruh daerah Nah, labu kuning ini adalah salah satu sumber pangan yang memiliki kandungan gisi cukup tinggi dan lengkap Ada karbohidrat, beta-karotin, vitamin, dan mineral Oh iya, semakin berwarna kuning dan orange daging labu kuningnya Itu menunjukkan semakin tinggi kandungan beta-karotinnya Wow, luar biasa ya sumber pangan yang satu ini Oke, kita langsung ke resep dan cara membuat kek Kestela Sorgun Pertama-tama, labu kuning alias Kestela ini aku kupas Setelah itu aku cuci bersih, kemudian aku potong-potong kecil agar dia lebih cepat atau lebih mudah matang Tambahkan air secukupnya, kemudian masak dengan api sedang hingga matang Nah teman-teman, Kestela ini teksturnya cepat lembut ya atau cepat empuk Jadi tidak perlu menggunakan api besar dan waktu yang lama untuk memasaknya Setelah Kestelanya matang, buang airnya, kemudian haluskan daging Kestelanya Nah untuk menghaluskan daging Kestela ini, teman-teman bisa menggunakan alat penghancur seperti ini Atau bisa menggunakan garfu, atau daging Kestelanya bisa teman-teman blender Yang penting hasil akhirnya seperti ini Setelah itu, daging Kestelanya aku biarkan hingga dingin Sambil menunggu, aku siapkan bahan untuk tambahan adonannya Nah disini ada almond slice dan kismis Ini bebas ya, kalau misalnya gak ada, teman-teman bisa skip Atau bisa diganti, misalnya almond slice-nya diganti dengan kacang mede cincang atau kenari cincang Kemudian, kismis-nya bisa diganti dengan coklat cincang Bebas sih, ini kreasi sendiri Selanjutnya, ini adalah proses utamanya Bahan-bahan yang terlebih dahulu aku mixer adalah 2 butir telur, kurang lebih 4 sendok gula pasir Dan seujung sendok teh SP Jadi ini gak sampai setengah sendok teh ya Sedikit aja SP-nya Nah setelah adonan mengembang dan putih pekat seperti ini Matikan mixernya, kemudian tambahkan bahan-bahan yang lain Pertama-tama, tambahkan 2 sendok susu kental manis Setelah itu, tambahkan daging labu kuningnya Sebelum ditambahkan keadonan Pastikan bahwa daging labu ini sudah benar-benar dingin ya Selanjutnya adalah 1 gelas tepung sorgum Tepung sorgum ini wajib disaring ya teman-teman Agar menghindari gumpalan atau mungkin ada debu lagi Ada kerikil yang masuk saat proses produksi Setelah ini adonannya dimixer lagi Sampai semua bahan benar-benar tercampur rata Dan selanjutnya ditambahkan kismis cincang dan almond slice Kemudian dimixer lagi agar benar-benar tercampur rata Yang terakhir, tambahkan setengah gelas minyak goreng Tapi sebelum minyak gorengnya dimasukin ke dalam adonan Adonannya dirapikan dulu pinggir-pinggirnya dengan menggunakan spatula Agar semuanya benar-benar tercampur ya Oke, adonannya dimixer lagi Dan pastikan minyaknya sudah tercampur rata Dan tahap terakhirnya adalah Aku pindahkan adonan tadi ke dalam loyang Nah, loyangnya sudah aku beri margarin Dan dilapisi dengan kertas roti seperti ini Agar ketika keknya sudah matang Ini mudah diangkat atau dikeluarkan dari loyangnya Untuk toppingnya Aku kasih parutan keju terlebih dahulu Kemudian aku tambahkan kismis yang masih utuh Dan almond slice Ini bebas ya, teman-teman boleh bebas berkreasi Tapi aku suka ketiga bahan ini Karena mereka itu mewakili rasa masing-masing Jadi kalau kejunya itu ada asin-asin mewahnya Kemudian kismis itu memberi rasa manis Terus tampilannya juga jadi cantik Dan almond slice-nya itu tentu saja memberikan rasa crunchy, gurih gitu di keknya Setelah selesai menata toppingnya Loyangnya aku hentak-hentak pelan Tujuannya agar si toppingnya ini sedikit masuk ke dalam adonan Kemudian adonannya aku panggang di api atas bawah dengan suhu 200 derajat Api atas bawahnya ini 20 menit 20 menit pertama Kemudian aku ganti lagi api bawahnya 15 menit Dan terakhir api atas bawah lagi kurang lebih 10 menit Nah hasilnya seperti ini Kek Kestela Sorghum sudah jadi Ini tuh super yummy banget Teman-teman wajib coba ya Satu gigitan dari kek Kestela Sorghum ini Mengandung begitu banyak rasa Kestela yang lembut bertemu dengan Sorghum yang sedikit kasar Dilengkapi dengan sensasi crunchy dari almond slice Kemudian ada rasa manis dari kismis Gurih dari keju Menjadikan satu potong kek Kestela Sorghum sangat istimewa Teman-teman wajib coba di rumah ya